...diregistrasi serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh Undang Mahalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam berangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bila mana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari pemohon mengenai Bawaslu tidak melanjutkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor 2 dengan alasan kurang bukti material adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan berkenaan dengan keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan pasangan calon nomor 2 yang apabila dirumuskan oleh pahkamah sebagai berikut. Termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta mengajukan bukti P9, bukti P10, dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta Ali Bambang, Eka Cahaya, Widodo, dan Ridwan, serta dua saksi yaitu Arif Patrawijaya, dan Miza Zulkarnen. Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T3, bukti T5, bukti T6, bukti T8, sampai dengan bukti T16. Piat terkain memberikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta bukti PT1 sampai dengan bukti PT3. Bawasu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta mengajukan bukti PK9 dan seterusnya dianggap diucapkan. DKPP juga telah menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah meriksa dengan sesama dalit pemohon, jawaban termohon keterangan pihak terkait bukti-bukti dan saksi dan ahli keterangan Bawasu bersama bukti-bukti yang diajukan dan keterangan DKPP. Serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Telah ternyata kedua dalit sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.11 di atas. Meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda yaitu berkenaan dengan dugaan intervensi Presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan kedidak netralan termohon dalam menerapkan putusan KPU No. 90-2003 tanpa mengubah PKPU No. 19-2003 di atas. Mahkamah menilai dalit tersebut saling berkelindahan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon No. 2. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalit tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasar 24C S1 Undang-Undang 1945 untuk penjelasan Pasar 10 S1 Huruf A dan Pasar 47 Undang-Undang MK pada pokoknya menyatakan putusan MK bersifat final yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks putusan MK nomor 90 yang amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan Pasar 169 Huruf Ki Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UD 1945 secara bersarat sehingga termohon berkewajiban melaksanakan putusan MK 90-2023. Bahwa untuk menilanjuti putusan 90-2023 aku termohon pada hari berikutnya yaitu tanggal 17 Oktober 2023 telah mengirimkan surat nomor 145-2023 kepada pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan MK 90-2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui bukti T8 yang setelah dicermati isi pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara setelah mahkamah mengucapkan putusan perkara konstitusi wajib mengirim salinan putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini salinan putusan MK no. 90-2003 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada pasal 169 huruf Ki Undang-Undang Pemilu selain disampaikan kepada pemohon, perkara aku juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam menerapkan putusan MK atau menerapkan penafsiran atas perubahan norma apapun sebagai implikasi dari putusan MK. Hal ini sesuai dengan pasal 59 S1 Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap di ucapkan. Bahwa ketentuan sebut kemudian diperluas dalam pasal 80 S1 PMK 2 2021 yang menyatakan dan seterusnya dianggap di ucapkan. Bahwa dalam hal ini tidak ada perintah agar salinan putusan mahkamah disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Sementara itu putusan MK 90-2023 di ucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan perseratan dan taca cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh mahkamah. Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan termohon mengirim surat nomor 1145 diulangi, nomor 1145-2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 menunjukkan adanya inisiatif dari termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi stakeholders dalam penerapan norma tersebut. Inkasu pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 sehingga menurut penalannya wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dan perseratan yang sama. Oleh karena itu, mahkamah dapat memahami tindakan termohon dalam membuat dan menyerahkan surat AKU sebagai salah satu tindakan segera menerapkan putusan MK90-2023. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2003 termohon mengeluarkan keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam konsidenan menimbang, keputusan AKU menyatakan sebagai berikut dianggap diucapkan. Bahwa dalam konsidenan menimbang tersebut menunjukkan termohon telah menerbitkan keputusan KPU 1378-2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam merapkan maksud pasal 66 PKPU 19-2023 di mana PKPU itu sebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, termohon secara tegas menyatakan dalam konsidenan menimbang mengenai adanya penaksiran baru sebagaimana telah diputus oleh mahkamah dalam putusan Mahkamah Maksudnya No. 90-2023. Oleh karena itu, termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan calon telah memperdomeni pedoman PKPU 19-2023 dengan penampahan yang tersesuai dengan putusan MK 90-2023. Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula, didapat fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan No. 129 dan seterusnya mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90-2023. pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani reses sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diakidakan. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran berdasarkan PKPU 19 tahun 2023, di mana dalam pasal 29-1 PKPU Akuo menyatakan bahwa KPU menerima pendaftaran bakal calon pasangan calon pada masa pendaftaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Lampiran 1 PKPU 19-2023, Akuo telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon diawali pada tanggal 19 Oktober 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober 2023, di mana waktu itu proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November tahun 2023. Selanjutnya, termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, dan pada tanggal 14 November tahun 2023 melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut. Pengaturan waktu verifikasi ini pun juga diatur dalam Pasal 42 Ayat 1 PKPU 19-2023 yang menyatakan, KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 19 paling lama 4 hari sejak diterima surat pencalonan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mempengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, namun demikian termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diurikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam lampiran PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Berkesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada berkesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini, termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023. Meskipun demikian, seyugianya termohon juga tetap mengupayangkan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan termasuk berkonsultasi dengan DPR.